faedah yang kedua bahwa semua perkara yang diharamkan di dalam ibadah dan juga selain ibadah apabila dikerjakan karena jahilan karena bodoh atau karena lupa atau karena dipaksa maka tidak ada sesuatu pun padanya, tidak dosa yang terkait dengan hak Allah amma haqqul adami adapun hak adami itu tidak dimaafkan sebelum kaitannya dengan hak adami itu diselesaikan sebelum kaitannya dengan hak adami itu diselesaikan jadi kalau perkara yang haram di dalam ibadah maupun bukan ibadah karena lupa karena bodoh atau karena dipaksa maka itu tidak berdosa kalau terkait dengan hak Allah adapun jika terkait dengan hak adami maka tidak dimaafkan kecuali sampai urusannya diselesaikan bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala anda naik sepeda motor pakai kronjot kronjot atau krundu ya untuk krundu ya karena biasanya tidak bawa krundu lupa sehingga pada saat mau mendahului itu tidak ingat kalau ada lalu nyeronggot orang nabrak orang jadi ada orang lagi jalan di pinggir gitu kan kita terlalu mepet karena lupa kalau ada krundu kalau orang itu jatuh mungkin tidak lupa seperti itu mungkin karena biasanya tidak pakai krundu begitu krundu bahasa Indonesia nya apa ya saya tidak tahu maklum ngomong bantul asli orarti jadi karena tidak tahu maka karena atau karena lupa maka pada saat ada orang yang sedang berjalan di pinggir sudah di tepi ternyata karena dia terlalu menepi dan dia tidak merasa kalau bawa barang bawaan maka keserempetlah orang itu dan terjatuh bisakah dia mengatakan saya tidak sengaja meskipun dia tidak sengaja meskipun dia lupa dia wajib bertanggung jawab dan dia baru dimaafkan jika tanggung jawabnya sudah diselesaikan jadi dia diselesaikan terlebih dahulu jadi tidak sengajanya tadi sebenarnya dimaafkan tetapi dengan catatan kalau diselesaikan jadi tidak bisa kemudian berdalil wah saya tidak sengaja lalu ditinggal begitu saja bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala tetapi berbeda dengan orang yang dia tidak sengaja dalam hal hubungannya kepada Allah rojulun takal lama fis sholat ada orang yang berbicara di dalam sholat ya dhunu anna ha dalgalam ja'is yang menyangka bahwasannya berbicara itu boleh jadi ada orang sebut saja dia mu'allaf atau dia biasa hidup di negeri bukan negeri islam bukan mayoritas islam di negeri orang-orang kafir disana maka karena baru masuk islam dia menyangka di dalam sholat itu boleh berbicara maka sholatnya tidak batal karena li'annahu jahil karena dia ini bodoh bodoh dan dia tidak sengaja dan anghairi qastin atau tidak sengaja maka wahadha fihi dan terkait dalam masalah ini ada nas khusus dan pernah terjadi di zaman nabi s.a.w. siapa? disana ada mu'awiyah ibn al-hakam semoga Allah meritainya salah seorang sahabat nabi yang pada saat itu belum begitu paham tentang sholat jadi kita kalau memahami sahabat nabi itu dulu rata-rata pada umumnya yang kita kenal nama-namanya itu mereka masuk islam sudah dewasa karena ketika nabi diutus mereka sudah sudah dewasa termasuk sahabat yang empat itu mereka tidak islam dari lahir tapi karena masuk islamnya sejak nabi s.a.w. diutus dan mereka sudah dewasa kalau bahasa kita sekarang istilahnya mu'allaf nah disana ada mu'awiyah mu'awiyah ini bergabung bersama nabi di dalam sebuah sholat dalam satu sholat ketika mendengar orang yang bersin dan mengucap alhamdulillah faqala lahu mu'awiyah maka mu'awiyah kemudian mengatakan ya rahmukallah jadi mu'awiyah mengucapkan ya rahmukallah maka orang-orang pun pada melihat kok dia mengucapkan ya rahmukallah maka ketika orang-orang melihatnya mengucap ya rahmukallah pada saat sholat jadi mereka menatap kepada mu'awiyah orang sholat kok mengucap ya rahmukallah maka kemudian mu'awiyah mengatakan kalau bahasa kita sekarang celaka aku jadi kalau bahasa kita celaka aku itu pas sholat jadi pada saat sholat mu'awiyah mengucapkan seperti itu maka mereka para sahabat Rasulullah SAW yang sedang sholat mereka memberikan isyarat dengan menepuk apa pahanya sebagai isyarat untuk diam untuk tidak berkata tetapi apa yang terjadi pada saat selesai sholat Rasul SAW kemudian memanggil atau menegur sahabat mu'awiyah dengan mengatakan sesungguhnya sholat ini tidak boleh ada perkataan manusia tetapi di dalamnya adalah takbir tasbih dan juga bacaan Al-Quran ini yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tetapi mu'awiyah tidak diperintahkan untuk mengulang sholat jadi mu'awiyah tidak diperintahkan untuk mengulang sholat kenapa kok tidak diperintahkan annahu lam yakmurhu bili'adah walauka natili'adah wajibah alaihi li'amrihi biha kama amar alladhi layat sebagaimana perintah Rasul SAW kepada orang yang tidak tumak ninah di dalam sholat nah ini sehingga nanti ada hukum yang berbeda antara orang yang melanggar perkara yang haram dengan meninggalkan kewajiban kalau melanggar perkara yang haram yang dilarang orang berbicara pada saat sholat haram apa tidak haram orang berbicara pada saat sholat dilarang apa tidak dilarang tetapi mu'awiyah berbicara apa yang diucapkan ya rahamukallah kemudian dia bilang apa lagi celaka aku tetapi Rasul tidak perintahkan untuk mengulang sholatnya jadi Rasul tidak perintahkan untuk mengulang sholatnya ini menunjukkan bahwasannya karena mu'awiyah tidak sengaja sohaban mu'awiyah radiyallahu'an ini tidak tahu maka ini termasuk perkara yang dimaafkan tetapi berbeda kalau terkait dengan kewajiban bapak dan saudara yang berbagi yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala contohnya adalah kalau ada orang yang sedang sholat lalu orang tersebut meninggalkan kewajiban pada saat sholat salah satu yang wajib adalah tumak tumak ninah jadi pada saat sholat itu salah satu rukun yang tidak boleh ditinggal yang wajib adalah tumak ninah kalau untuk tumak ninah ini meskipun dia tidak tahu Nabi perintahkan untuk mengulang jadi ada farujul alladhi ja'ah ada orang yang datang wasolat dan dia sholat dan dia tidak tumak ninah fi sholatihi di dalam sholatnya maka Nabi kemudian berkata ulangilah sholatlah dan kamu belum sholat kemudian dia ini kembali dan melaksanakan sholat tetapi sekali lagi dia tidak tumak ninah maka kemudian dia datang lagi kepada Nabi mengucapkan salam lagi maka Nabi mengatakan ulangilah sholatlah kamu belum sholat sampai terjadi tiga kali jadi orang ini sampai mengulang sholatnya tiga kali jadi tiga kali begitu sudah tiga kali demidat yang mengutusmu dengan hak aku tidak bisa lagi sholat yang lebih baik dari ini maka kalau begitu ajarkan kepadaku maka beliau salallahu alihi wassalam kemudian mengajarkannya ini menunjukkan tidak ada udur bagi orang yang mengaku budu terhadap perkara yang wajib jadi tidak ada udur tidak ada maaf bagi orang yang tidak tahu dalam perkara yang wajib maka kalau ada orang yang mengatakan tidak tahu dalam perkara yang wajib maka dia tidak ada udur contoh dalam kasus tumak ninah ini rasul sampai perintahkan mengulang sebanyak tiga kali baru kemudian diajarkan tetapi berbeda ketika seseorang dia tidak tahu dalam perkara yang haram pada saat sholat tadi sahabat tadi mengucap celaka tapi ternyata diperintahkan mengulang apa tidak tidak bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah ini adalah contoh yang terjadi di zaman Nabi s.a.w. dan kalau kita buat contoh-contoh yang lain juga mungkin terjadi contoh lain yang dibuat oleh penasyarah kitab ini ada rojulun yusolli ada orang yang sedang sholat maka ada orang yang minta izin jadi dia sedang sholat di rumah lalu ada orang yang minta izin atau mengetuk pintu tok-tok-tok assalamualaikum misalnya atau yang lainnya faqola atau misalnya dia mengatakan adukul apakah aku boleh masuk misalnya lalu kemudian dia mengatakan tafaddul silahkan dia lupa anahu fisolat bahwasannya dia sedang sholat batal apakah sholatnya ya batal apa tidak sholatnya tidak batal karena dia lupa kecuali dia sengaja pada saat sholat kemudian ada yang ketuk pintu wah khawatir kalau dia pulang lalu dia mengatakan silahkan karena khawatir kalau nunggu sholatnya pulang maka ini batal tetapi karena pada saat sedang sholat sedang Allahu Akbar sedang sholat ada yang ngetuk pintu dia refleks monggu batal apa tidak jadi tidak batal dengan catatan dia lupa ketika dia mengatakan tafaddul silahkan padahal dia lupa kalau dia sedang sholat karena refleksnya tadi karena walam walam yata amat karena tidak disengaja dan ini tidak berdosa karena dia tidak tidak sengaja contoh yang ketiga ada orang yang dipaksa untuk makan di siang hari di bulan romantun lalu kemudian dia makan maka puasanya tidak rusak tidak batal karena dia disengaja lakin akan tetapi disyaratkan fil ikrah di dalam paksaan ini hendaknya orang yang memaksa adalah orang yang mampu untuk memaksa tadi sudah kita jelaskan jadi kalau orang yang memaksa adalah orang yang mampu maka boleh dia membatalkan maksudnya dipaksa misalnya di bawah todongan senjata di bawah ancaman yang bisa membuat dirinya cacat seumur hidup dan seterusnya maka ini dibolehkan kalau kemudian membatalkan puasa tetapi kalau ternyata yang memaksa adalah orang yang tidak punya kuasa untuk itu maka ini tidak termasuk paksaan kenapa karena dia mampu untuk melawannya contoh yang lain bapak dan saudara yang berbagi yang dirahmatilah Allah ada orang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan dan dia sudah mengetahui bahwasannya hubungan suami istri di siang hari itu hukumnya haram tetapi dia tidak tahu bahwasannya ketika hubungan suami istri di siang hari itu ada tebusannya tebusannya apa kalau hubungan suami istri di siang hari tebusannya membebaskan buddha kalau tidak ada puasa dua bulan berturut turut kalau tidak bisa memberi makan ad'im sitina miskina memberi makan 60 orang miskin nah dia tidak tahu kalau batal puasa itu di siang hari kalau hubungan suami istri di siang hari tahu dia hanya batal tinggal besok diganti dia tidak tahu kalau ada kafarot tidak tahu kalau ada tebusan seperti itu lalu berhubungan suami istri di siang hari dengan berharap nanti akan diganti di bulan yang lain apakah dia dalam hal ini diberikan utur dimaafkan atau tidak kira-kira ini tidak dimaafkan kenapa karena dia sudah tahu bahwasannya berhubungan suami istri di siang hari hukumnya adalah haram sehingga tidak terpenuhi syarat tidak sengaja tidak terpenuhi syarat lupa dan dia tetap harus dianjurkan membayar kafarot kafarotnya sesuai kemampuan dibaskan buddha kalau tidak ada puasa dua bulan berturut-turut kalau tidak mampu beri makan enam puluh orang miskin baik ini contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis kitab ini maka kalau memang ada orang yang tidak tahu dalam masalah larangan betul-betul tidak tahu maka itu juga bisa terbebas dari hukum had hukum had itu hukuman yang diterapkan di negara islam contohnya rojulun zana ada orang yang zina kemudian dia pada saat itu beranggapan anna zina halal dia beranggapan bahwasannya zina itu halal kenapa dia mu'alaf dia dulunya tinggal di negara yang bebas dia hidup bukan di negeri islam maka pada saat dia masuk islam dia menyangka bahwasannya zina itu pulih lalu berzina apakah dia diberikan hukuman hak di apa campur mana belum menikah ya maka jawabannya tidak kenapa walam yatri anna zina haram dan dia tidak tahu kalau zina itu hukumnya haram maka perkataannya tetap diterima karena sebelumnya hidup di negeri yang bukan negeri islam tapi lain halnya kalau dia hidup di mayoritas kaum muslimin mayoritas islam mengatakan tidak tahu kalau hukumnya haram maka pernyataannya tidak bisa diterima jadi pernyataannya tidak bisa diterima baik bapak dan saudara yang berbahagia yang di rahmatilah Allah insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain di bab ini pada prinsipnya kita dikenalkan dengan tiga perkara yang dimaafkan yang pertama adalah tidak sengaja yang kedua adalah lupa yang ketiga dipaksa kalau terkait dengan hak adami maka tidak boleh atau maksud saya kalau berkaitan dengan hak adami tidak sengaja maka tetap harus diselesaikan urusannya kalau dipaksa untuk membunuh orang lain meskipun itu dipaksa maka tidak boleh menukar nyawa sendiri dengan nawa orang lain jadi tidak boleh menukar nyawa sendiri dengan nyawa orang lain jadi tidak bisa mengatakan daripada saya mati mending saya membunuh orang lain itu tidak boleh Kalau misalnya dipaksa, bunuhlah dia Kalau kamu tidak membunuh, kamu saya bunuh Meskipun dipaksa, itu tidak boleh Karena kita tidak punya hak Untuk menukar nyawa orang lain Dengan nyawa diri kita Demikian pembahasan kita Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain Bila itu fiqh walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh